Ini dia, Pindang Gunung dari Pangandaran, Jawa Barat. Disebut Pindang Gunung karena kebiasaan masyarakatnya yang tinggal di daerah pegunungan ingin mengkonsumsi ikan. Mereka biasanya pergi ke pantai untuk mendapatkan ikan untuk dimasak. Jadi kita buat Pindang Gunung dengan ikan cemot sebagai bahan baku utamanya. Salah satu arisan kuliner Nusantara yang berasal dari Kabupaten Pangandaran menggunakan bumbu yang membuat aroma Pindang Gunung jadi lebih harum. Maklum, ikan laut ini punya aroma khas yang sedikit amis. Untuk memastikan aroma amisnya benar-benar hilang, ada tambahan buah nanas yang belum terlalu matang, Femmes. Dengan adanya nanas ini juga bisa menambah cita rasa manis asam yang alami. Bakal seger tuh. Agar aroma alami bumbunya semakin tercium, tinggal ditumis deh. Femmes, Pindang Gunung sebenarnya resep Sunda Buhun yang terkenal di kawasan Periangan Timur sejak masa lalu. Gak heran kalau hidangan ikan dengan kuah khas rempah ini menjadi satu daya tarik wisata kuliner di Tanah Pasundan. Kalau bumbunya sudah matang, baru deh ikan cemot dimasak hingga bumbu meresap. Agar tampilannya cantik, tambahkan irisan daun bawang. Sebaiknya Pindang Gunung harus langsung dinikmati selagi hangat ya, Femmes. Beuh, tekstur lembut dagingnya jodoh banget dengan cita rasa asam dan segar yang kuat. Mantap!